Mei 2024 itu kan sampai bulan Desember Tunggu not twist kejutan dari langsung dari Allah SWT Jangan pesimis Bahkan ulama-ulama Turki Bahkan saya sebelum saya pulang ke Indonesia Saya transit di Turki Mayoritas Di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki Itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia Kenapa? Karena hampir mayoritas ulama-ulama Turki Meyakini Pemantik awal kebangkitan Islam global Allah munculkan dari Indonesia Bahkan ulama-ulama Malaysia Brunei Darussalam Itu juga meyakini InsyaAllah Allah bangkitkan dari Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayati a'amadina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha inallah Lahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladin aamanuttakullah Haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa'antum muslimun Ya ayuhal nasuttaku rabbakumul ladhi Walakukum min nafsu wahidah Wa falakum inha jaujah Wabathamil huma rijalan kafira wa nisa'a Wa adtakumullahal ladhi tasalunabihi wal arham Inna allaha kanu alaykum raqiba Ya ayuhal ladin aamanuttakumullah Wa kulu qawlan sadida Yusrih lakum wa amalakum Wa yakfir lakum dunubakum Wa maydi illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan abima Amaba'at Fa'ina szaqal hadis kitabullah Ba'khairul hadihati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarad umur muhdasattuha Wa kula muhdasatin bid'ah Wa kula bid'atin dolalah Wa kula dolalatin finnar Masroh muslimin Rahimakumullah Pagi ini kita membahas Satu tema yaitu tentang Proyek besar umat Di akhir jaman Karena kita ini adalah Umat akhir jaman Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Sebelum Kita membahas tema ini Pernah satu saat Imam Ahmad Rahimahullah Ditanya Wahai Imam Ahmad Wahai Imam Ahmad Kenapa Kami ini Berada dalam kebenaran Posisi kami Berada dalam Al-Haq Kebenaran Tapi kok kalah Kenapa kok kalah Imam Ahmad Rahimahullah Memberikan jawaban Justru Hakikat kemenangan itu Ketika kita konsisten Istiqomah Berada di dalam Kebenaran Itu jawaban Imam Ahmad Rahimahullah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawzi Rahimahullah Beliau juga Memberikan Satu Ungkapan Statement Kenapa Kebenaran Satu saat Kebenaran kalah Ada hikmah Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hikmah Besar Dan Benar-benar Ketika Kebenaran Satu saat Ketika Kebenaran Itu kalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kan membersihkan Barisan Orang-orang Mumin Dari golongan Orang-orang Munafik Itu hikmahnya Oleh karena itu Ulama kita Kita di Indonesia Satu-satunya Ulama yang Masya Allah Keistiqomahan Terhadap Al-Haq Luar biasa Yaitu Buya Hamka Allah Mayarham Beliau juga Memberikan Statement Tidak masalah Pemimpin Yang kita Pilih Itu kalah Tidak masalah Kata Beliau Yang Bermasalah Itu Justru Kita Salah Dalam Memilih Pemimpin Tidak Bapak Pemimpin Yang kita Pilih Itu Kalah Tidak Masalah Yang penting Kita Tidak Salah Dalam Memilih Pemimpin Karena Memilih Pemimpin Itu Masuk Wilayah Akidah Yang nanti Kita Pertanggungjawabkan Diomil Kiamah Kalau kita Memilih Pemimpin Itu Benar Walaupun Kalah Sesuai Dengan Standar Nubuah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Salam Salam Hisapnya Nanti Diomil Akhir Ringan Hisapnya Nanti Diomil Akhir Ringan Tapi Kalau Kita Salah Dalam Memilih Pemimpin Walaupun Menang Hisapnya Hisapnya Berat Hisapnya Berat Itu yang Harus kita Pahami Bersama Jadi Menang Kalah Itu Sunat Tuk Kadang Menang Kadang Kalah Itu Sunat Hukum Objektif Seni Di Dalam Hidup Yang Diberikan Oleh Allah Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Oleh Karena Itu Ayo Ini 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 ada Proyek Besar Ada Pekerjaan Besar Baik Lingkup Individu Lingkup Istimaiah Kemasyarakatan Bahkan Lingkup Internasional Pekerjaan Besar Itu Yang Pertama Ayo Kita Berupaya Untuk Tetap Menjadi Ahli Tauhid Di Akhir Jalan Untuk Menjadi Hamba Allah Yang Mewahid Yang Metauhidkan Allah Dalam Segala Aspek Kehidupan Kenapa Fadilahnya Besar Dalam Satu Hadith Skutsi Allah Berfirman Kalau Kamu Datang Menghadap Allah Dengan Membawa Dosa Seluas Bumi Sekalipun Pada Saat Akhir Kehidupan Kita Kita Tetap Istikamah Mentauhidkan Allah Tidak Berbuat Syirik Saat Kita Menghadapi Sakratul Maut Saat Kita Menghadapi Naza Kita Tidak Berbuat Syirik Kita Tetap Mentauhidkan Allah Dalam Segala Aspek Kehidupan Allah Allah Habarkan 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 Allah Habarkan Ampunan Seluas Bumi Pula Berarti Zero 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 Kosong Kosong Dia bersih Menghadap Allah InsyaAllah Jannah Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Rasulullah Bersabda Kala Rasulullah Sallallahu Mamin Ahadin Yashadu An La Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Sidkham Min Kalbihi Illa Haramah Allahu Alain Nar Ini Hadis Sahih Arwah Bukhari Barang Siapa Yang Bersaksi Bahwa Tidak Ada Ilah Yang Berhak Diibadai Secara Benar Kecuali Allah Dan Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Adalah Rasulullah Utusan Allah Sidkham Min Kalbihi Dia Benarkan Dalam Hatinya Dalam Kalbunya Nisaya Allah Haramkan Dirinya Dari Api Neraka Allahu Akbar Ini Fazilah Keutamaan Ketika Kita Menjadi Hamba Allah Yang Mewahid Mentauhidkan Allah Dalam Segala Aspek Kehidupan Bahkan Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Mengabarkan Juga Salah Satu Dari Sarat Umat Rasulullah Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Salah Satu Saratnya Dia Menjadi Hamba Allah Yang Mewahid Yang Mentauhidkan Allah Dalam Segala Aspek Kehidupan Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Kemudian Proyek Besar Umat Di Akhir Zaman Yang Kedua Yaitu Gerakan Da'wah Waljihad Yang Sudah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Ini Harus Menjadi Proyek Besar Umat Di Akhir Zaman Dalam Lingkup Istimaiyah Kemasarakatan Da'wah Da'wah Waljihad Ini Dengan Gerakan Gerakan Da'wah Waljihad Kemudian Yang Ketiga Dalam Skop Internasonal Kalau kita Diingatkan Oleh Allah Subhanahu Dalam Surah Al-Isra Ayat Satu Sampai Tujuh Yang Nanti Bisa Kita Buka Di Rumah Masing-masing Bahwa Bahkan Sampai Rasulullah Sallallahu Memberikan Khabar Puncak Kemenangan Islam Di Akhir Zaman Allah Takdirkan Di Baitul Maqdis Palestina Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Bersabda Kala Rasulullah Sallallahu Bersabda Kala Baitul Maqdis Su'akna Baitul Maqdis Ini Hadis Sahih Roh Ahmad Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mentakdirkan Dan Rasulullah Mengabarkan Puncak Kemenangan Islam Di Akhir Zaman Allah Takdirkan Di Baitul Maqdis Palestina Bahkan Sampai Rasulullah Memberikan Wasiat Kala Rasulullah Sallallahu Wa Inal Iman Ida Wa Qatil Fitan Bisa Jadi Barometer Iman Ketika Fitnah Fitnah Akhir Zaman Sudah Meluas Sudah Mengglobal Meluas Seluruh Dunia Barometer Iman Kita Baitul Maqdis Bila Disam Bumi Sam Yaitu Baitul Maqdis Palestina Jadi Barometer Iman Kita Sekarang Ini Rasulullah Memberi Wasiat Palestina Makanya Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Ketika Kita Melihat Palestine Sekarang Jangan Sekali-kali Kita Melihat Palestine Dengan Kacamata Manusia Kalau Kita Melihat Palestine Dengan Kacamata Manusia Sedih Sesak Dada Kita Miris Kenapa Sampai 225 hari Peperangan Sampai Hari ini Itu Hampir 35 35 Yang Mati Sahir 35 Ribuan Yang Mati Sahir 80 Ribu Lebih Yang Luka-luka Belum Lagi Kehancuran Infrastruktur Yang Ada Di Gaza Palestina Tapi Kita Diperintah Oleh Allah Dan Rasulnya Lihatlah Palestine Dengan Kacamata Iman Jadi Kalau Kita Lihat Palestine Dengan Kacamata Iman Itu Hakikatnya Umat Islam Di Gaza Palestina Sekarang Ini Masya Allah Satu-satunya Yang Mampu Berperang Melakukan Perawanan Terhadap Zionis Yahudi Yang Sudah Menguasai Seluruh Dunia Ini Termasuk Indonesia Seluruh Dunia Sudah Dibawa Kendali Zionisme Yahudi Internasional Tapi Satu-satunya Yang Yang Lepas Dari Cengkraman Zionis Yahudi Hanya Satu Gaza Palestina Seluruh Dunia Ini Sudah Dicengkram Dari Semua Lini Kehidupan Kecuali Satu Gaza Palestina Dan Sampai Hari Ini Hampir 225 Hari Peperangan Tetap Bertahan Dan Semua Pengamat Militer Dunia Mengakui Kemenangan Ada Di Tangan Hamas Jadi Pengamat Militer Seluruh Dunia Mengakui Hamas Menang Padahal Hamas Hanya Hanya Menggantungkan Pertolongan Dari Allah Sementara Israel Dibantu Amerika Inggris Perancis Negara-negara Eropa Australia Jepang Umat Islam Gaza Palestina Siapa yang Bantu Hanya Allah Bahkan Tetanggan Yang paling Dekat Mesir Jordan Ya kan Yang Beberapa Negara Duit Tidak Ada Jadi Umat Islam Palestine Hanya Mengandalkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menang Ini Fakta Tapi Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dimuliakan Allah Yang Menjadi Pertanyaan Kita Kenapa Bendera Indonesia Di Palestine Bendera Melah Putih Ada Di Atas Bendera Palestine Ada Di Bawa Bahkan Pasukan Harakatul Muqawam Al-Islam Pasukan Hamas Yaitu Brigade Al-Qasam Membentangkan Bendera Merah Putih Kenapa Ini menjadi Pertanyaan Kita Kenapa Ternyata Tadi kan Rasulullah Memberi Wasiat Barometrik Iman Kita Palestine Ternyata Kenapa Bendera Merah Putih Ada Di Atas Bendera Palestine Ada Di Bawah Ternyata Ulama-ulama Palestine Melakukan Riset Dari Beberapa Ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Yang Sahih Dan Beberapa Kitab-kitab Yang Ditulis Ulamak Ulama-ulama Yang Terdahulu Beliau Meyakini Dan Ini Disampaikan Oleh Sekjan Rabita Ulama Palestine Yaitu Syekh Doktor Abu Bakar Al-Awabidah Bersampaikan Insyaallah Kata Beliau Berdasarkan Nas Nas Sarai Sampai Dihitung Secara Matematis 1924 Tambah 100 Tahun 2024 Insyaallah Berdasarkan Nas Nas Sarai Pemantik Awal Sofatul Islam Kebangkitan Islam Global Allah Munculkan Dari Arah Timur Yaitu Indonesia Nah Saya Ditanya Ustaz Kok Gak Muncul Muncul Nah Ini Kan Bulan Mei 2024 Itu kan Sampai Bulan Desember Tunggu Pot Twist Kejutan Dari Langsung Dari Allah Subhanallah Jangan Pesimis Bahkan Ulama-ulama Turki Bahkan Saya Sebelum Saya pulang Ke Indonesia Saya Transit Di Turki Mayoritas Di Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Turki Itu Mata Mata Pelajaran S-School Bahasa Indonesia Kenapa Kenapa Hampir Mayoritas Ulama-ulama Turki Meyakini Pemantik Awal Kebangkitan Islam Global Allah Munculkan Dari Indonesia Bahkan Ulama-ulama Malaysia Brunei Darussalam Itu 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 Meyakini Insyaallah Allah Bangkitkan Dari Indonesia Bahkan Kemarin Saya Memberikan Tablik Akbar Di Depan Toko-toko Ulama Dan Toko-toko Umat Semagretan Raya Yang Di Dalamnya Juga Dipenuhi Oleh Santri-santri Dari Temboro Temboro Magetan Ya Allah Tidak Tahunya Banyak Kader-kader Yang Ikut Kemarin Siang Itu Dari Kamboja Dari Thailand Dari Malaysia Dari Brunei Darussalam Dan Dari Beberapa Negara-negara Kenapa Mereka Kader-kader Mereka Dikirim ke Indonesia Ketemboro Magetan Karena Itu Tadi Mereka Meyakini Insyaallah Allah Bangkitkan Dari Timur Indonesia Nah Ini Busro Berita Gembira Yang Harus Kita Sambut Makanya Kenapa Pagi Hari Ini Kita Ambil Tema Proyek Besar Umat Di Akhir Zaman Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Bagaimana Proyek Besar Yang Pertama Upaya Kita Menjadi Ahli Tauhid Menjadi Hamba Allah Yang Muahid Di Akhir Zaman Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Abdullah Bin Mas'ud Radiallahu Buh'an Meriwayatkan Pernah Satu Saat Rasulullah Memberikan Tauji Di depan Para Sahabatnya Beliau Ambil Ranting Pohon Kemudian Beliau Torehkan Di Atas Pasir Garis Tegak Lurus Kemudian Rasulullah Bersabda Inilah Jalan Allah Yang Lurus Kemudian Rasulullah Menorehkan Garis Dari Tegak Lurus Tadi Ke Kanan Dan Kekiri Kemudian Rasulullah Bersabda Hadih Subul Ini Jalan Jalan Kesesatan Tidak Ada Di Dalam Jalan Itu Kecuali Ada Setan Di Dalamnya Yang Akan Mempengaruhi Kita Yang Akan Menarik Kita Yang Akan Menghipnotis Kita Keluar Dari Jalannya Allah Yang Nurus Dari Sirat Mustaqib Kemudian Rasulullah Membacakan Satu Ayat Dalam Surah Al-An'am Ayat 153 Dan Sesungguhnya Yang Kami Perintahkan Ini Inilah Jalanku Yang Lurus Maka Ikutilah Jalan Yang Lurus Sirat Mustaqib Jangan Kalian Mencari Jalan 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 Lain Karena Jalan Jalan Yang Lain Itu Akan Mencerai Berikan Kalian Dari Jalannya Allah Yang Lurus Yang Demikian Ini Kami Perintahkan Kepadamu Agar Kalian Bertakwa Kepada Allah Ini Hadis Sahih Ruahu Nasai Imam Ahmad Ruahu Ahmad Nasai Ruahu Ahmad Dan Nasai Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Jadi Jalan Yang Lurus Itu Hanya Satu Ad-dinul Islam Konsep Dan Sistem Hidup Islam Semua Jalan Selain Islam Sesat Dan Batil Entah Itu Kapitalism Sekularism Pluralism Liberalism Nasolism Demokrasi Liberal Komunism Sosialism Demokrasi Terpimpin Sesat Dan Batil Bahkan Allah Tegaskan Tidak Sah Dan Tidak Diterima Oleh Allah Subhanallah Karena Allah Tegaskan Dalam surah Al-Imran Ayat 19 Agama Agama Barang siapa mencari Din Din Agama Selain Agama Tidak Diterima Daripadanya Dan Di akhirat Nanti Dia termasuk Orang Yang Husrin Rugi Rugi Di akhirat Tempatnya Nar Neraka Jahannam Penegasan Seperti ini Adalah Harga Mati Tidak Boleh Dipandang Remeh Oleh Mu'min Dan Muslim Tidak Boleh Dipandang Remeh Kalau Kita Meremehkan Masalah Prinsip Ini Masalah Yang Sangat Fundamental Ini Itu Bisa Mengeluarkan Kita Dari Adiun Islam Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Bahkan Allah Tegaskan Dalam Surah Adzariyat Ayat 56 A'ud Bilah Nassaytaan Rajim Wa Ma Kholaktul Jinnah Wal Insah Illa Liyak Butun Tidak Laku Ciptakan Jinnah Manusia Ini Kecuali Untuk Beribadah Kepada Allah Makna Ibadah Itu Luas Mengabdi Menyembah Mentaati Berhukum Dan Memutuskan Hukum Hanya Kepada Allah Bahkan Sampai Allah Tegaskan Dalam Surah Al-An'am Ayat 162 A'ud Bilah Nassaytaan Rajim Kul Katakanlah Inna Solati Wanusuki Wama Hiaya Wama Mati Lillahi Rabbil Alamin Katakanlah Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidup Dan matiku Itu hanya Untuk Allah Rabbul Alamin Artinya Apa Maknanya Segala Bentuk Ibadah Yang Tidak Tegak Atas Dasar Kul Inna Solati Wanusuki Wama Hiaya Wama Mati Lillahi Rabbil Alamin Seperti Solat Puasa Jakat Umrah Haji Umrah Da'wajian Dan Lain-lain Maka Ibadah Itu Tidak Sah Dan Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Jadi Benar-benar Ibadah Yang Kita Lakukan Harus Lillah Oleh Kan Itu Allah Tegaskan Dalam Surah Al-Bayinah Ayat 5 A'ud Bilah Saitan Rajim Wama Umiru Illa Li Abutullah Makhlis Sin Rahud Dinah Budapah Padahal Mereka Tidak Disuluh Kecuali Beribadah Kepada Allah Dengan Memurnikan Ketaatan Hanya Kepada Allah Dan Menjalankan Agama Ini Dengan Lulus Bapak Ibu Yang Kimuliakan Allah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Memberikan Khabar Tidak Akan Terjadi Kiamat Hingga Kelompok Kelompok Dari Umat Mengikuti Ahlu Syirik Artinya Rasulullah Memberikan Khabar Semakin Akhir Jaman Umat Rasulullah Yang Mengikuti Kesirikan Semakin Banyak Ini Warning Dari Rasulullah Padahal Syirik Itu Adalah Sesuatu Yang Yang Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Dosa Yang Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Itu Syirik Dan Beribadah Kepada Allah Allah Tegaskan Dalam Surah An-Nisa Ayat 48 Sesungguhnya Fakat Fakat Al-Isra Berhal Seluruh Termewah Termewah Tingkat Dunia Allah Marah Ini Satu Ibrah Pelajaran Nah Ulama-ulama Hadis Ketika Menafsirkan Al-Authan Ini Ini Bisa Dimaknai Yaitu Umat Islam Masih Mencari Sistem-sistem Artinya Dia Menerima Sistem-sistem Kufar Aturan-aturan Orang-orang Kafir Coba Ini Hampir Seluruh Dunia Termasuk Indonesia Jadi Zionis Yahudi Untuk Mengendalikan Seluruh Dunia Ini Dia Ciptakan Satu Tatanan Aturan Dan itu Visi Misi Itu Dia Tuangkan Di Mata Uang One Dollar Bapak Ibu Bisa Lihat Ada Simbol Mata Satu Di Mata Uang One Dollar Kemudian Di Bawahnya Piramid Nah Di Bawahnya Piramid Itu Tertulis Di Mata Uang One Dollar Novus Ordo Skin Itu Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris The New Order Tatanan Dunia Baru Nah Kalau Menurut Bahasa Agama Kita Sistem Dajjal Yang Dulu Pernah Saya Sampaikan Tentang Bahaya Sistem Dajjal Kita Sudah Mumpas Sudah Saya Sampaikan Secara Rinci Bahayanya Sistem Dajjal Dajjal Aslinya Belum Muncul Tapi Sistemnya Sudah 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 Dipraktekan Oleh Umat Islam Lebih Khusus Indonesia Seluruh Dunia Contoh One word Ideology Zionist Yahudi Menciptakan One word Ideology Satu Ideology Dunia Yaitu Skulerism Skuler Kehidupan Skuler Kira-kira Indonesia Bagaimana Merespon Sistem Dajjalin Responnya Langsung Pakai Ain Tidaknya Taat Sekulerism Akhirnya Secara Formal Dipidatokan Di depan Wartawan Yaitu Oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Travisor Dr. Yudian Wahyudi Di Istana Negara Dia Pidat Dia Sampaikan Di depan Wartawan Sejak Bulan Juli 2016 Agama Musuh Terbesar Pancasila Agama Musuh Negara Sudah Dipraktekan Sudah Akhirnya Gayung Bersambut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarib Launching Tentang Sintip Pendidikan Nasona Roadmap Pendidikan Nasona 2020 2035 Sudah Tidak ada Lagi Agama Benar Benar Kok Lemes Hak Tidak ada Lagi Agama Sehingga Akhirnya Sampepun Dalam Sampepun Ini Ideologi Sekularism Sampepun Pilpres Kemarin Itulah Yang disebut Era Politik Post Road Yang Curang Dilegalkan Ini Era Politik Post Road Yang Hak Dikatakan Batel Yang Batel Dikatakan Hak Ini Sudah Terjadi Ini Ideologi Politik Ideologi Sekularism Kemudian Sistem Yang Kedua One Word Religion Satu Agama Dunia Siapa Yang Mendengongkan Tidak Tanggung-tanggung Menteri Agama Pak Yakut Kumas Umat Islam Indonesia Harus Menerima Pluralism 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 Agama Sudah Sudah Tidak Tidak Pluralism Agama Salam Pun Salam Pluralism Agama Itu Sudah Diamalkan Mulai Dari Presiden Sampai RT Tapi Kita Masih Bersyukur Masih Ada Majelis Sulama Pengurus Majelis Sulama Satu-satunya Pengurus Majelis Sulama Seluruh Indonesia Cuma Ada Satu Pengurus Majelis Sulama Jawa Timur Berani Mengeluarkan Fatwa Pluralism Agama Salam Pluralism Haram Hukumnya Karena Itu Masuk Nawakidul Islam Batal Sahadat Kita Batal Gugur Iman Kita Paling Berani Majelis Sulama Jawa Timur Itu Paling Berani Waktu Itu Dipimpin Oleh Kiyaji Abdus Samad Bukhari Beliau Barusan Meninggal Kalau Sudah Sepuh Jadi Sistem Inilah yang dimaksud Bahkan Dari Kana Itu Sheikh As-Singkiti Rahimahullah Sheikh As-Singkiti Rahimahullah Kalau di Timur Tengah Itu Sheikh Para Masayih Jadi Kalau di Indonesia Ulama Para Ulama Itu Sheikh As-Singkiti Rahimahullah Sirik Dalam Aspek Ibadah Dengan Sirik Dalam Aspek Aturan Atau Sistem Kedua-duanya Musrik Itu Fatwa Beliau Jadi Ternyata Untuk Menjadi Hamba Allah Yang Mewahid Untuk Menjadi Hamba Allah Yang Mentauhid Allah Dalam Aspek Kehidupan Ini Sekarang Ini Berat Berat Padahal Fatilahnya Besar Kalau Kita Menjadi Hamba Allah Yang Mewahid Ini Tadi Sudah Saya Bacakan Barang siapa yang bersaksi Bahwa Tidak ada Allah Al-Illah Itu kan Sesuatu yang Kita yakini Dapat Memberi Manfaat Dan Mencegah Kemudaratan Itu Al-Illah Jadi Barang siapa yang bersaksi Bahwa Tidak ada Allah Yang berhak Diibadai Dengan Benar Kecuali Allah Dan Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Rasulullah Utusan Allah Dia Benarkan Di dalam Kolbunya Di dalam Hatinya Haramkan Dirinya Dari Api Neraka Ini Keutamaannya Fadilahnya Bapak Ibu Yang Dimoliakan Allah Jadi La Ilaha Ilmallah Sampai Ada Ungkapan Yang Cukup Bagus Dari Ibnu Qayyim Al-Zawzi Rahimahullah Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Allah Utas Para Nabi Dan Rasul Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Allah Turunkan Kitab-kitabnya Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Allah Tegakkan Mizan Timbangan Keadilan Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Syari'at Jihad Dan Mati Sahid Allah Tetapkan Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Dibagi Manusia Itu Ada Hizmullah Golongan Allah Dan Ada Hizmus Syaitan Golongan Syaitan Dengan Kalimah La Ilaha Ilallah Terjadilah Asira' Bain Al-Hak Wal-Batil Pertarungan Antara Al-Hak Dan Batil Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Berperanglah Antara Awliya'ur Rahman Dan Awliya'ur Syaitan Wali-walinya Allah Yang Maha Rahman Dan Wali-walinya Syaitan Perang Bapak Bapak Ibu-bubu Yang Dimuliahkan Allah Kalau Kita Lihat Tauhid Dari Sisi Teori Saralugah Atau Etimologi Tauhid Berasal Dari Wahadayu Dari Kata Wahadayu Wahidu Tauhidan Yang Berarti Menjadikan Sesuatu Satu Kalau Bahasa Indonesia Mengesahkan Salah Terminologi Tauhid Mengesahkan Allah Dalam Perkara-perkara Yang menjadi Kekuasa Kekhususannya Baik Meliputi Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat-sifatnya Oleh karena itu Ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Membagi Tauhid Ada tiga Tauhid Rububiyah Itu Kita harus Mengimani Semua Perbuatan Allah Allah Yang menciptakan Yang menghidupkan Dan yang mematikan Makhluk Allah Yang menguasai Rotasi Alam Jagad Raya Ini Allah Yang meninggikan Langit Tanpa Tiang Ini Allah Yang Meluaskan Rizki Allah Yang Menyempitkan Rizki Hanya Allah Allah Yang Mengangkat Derajat Dan Yang Menurunkan Derajat Allah Yang Memberi Kekuasaan Dan Allah Yang Mencabut Kekuasaan Itu Semua Perbuatan Allah Harus Kita Iman Itu Tauhid Rububiyah Kemudian Tauhid Uluhiyah Itu Makananya Hanya Allah Saja Yang Kibrah Kita Ibadah Sebagaimana Surah Al-Bayna Ayat 5 A'ud Bila Hina Sayyit Al-Rajim Wama Umiru Illa Liabudullah Makhlis Silarahud Dina Bunafa Padahal Mereka Tidak Disuruh Kecuali Beribadah Kepada Allah Dengan Memerikan Ketaatan Hanya Kepada Allah Dalam Menjalankan Agama Ini Dengan Lurus Kemudian Tauhid Asma' Wasifat Yaitu 99 Asma'ul Husna Dan Sifat Sifat Allah Yang Banyak Baik Dalam Ayat Al-Quran Maupun Hadis Hadis Sahih Bahkan Sampai Rasulah Memberikan Uswah Memberikan Contoh Ketika Rasulah Dihadapkan Problem Kehidupan Yang Berat Rasulah Memberi Contoh Panggil Asma' Wasifat Allah Dicontohkan oleh Rasulah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghif Ya Allah Engkau Yang Mahah Hidup Engkau Yang Mahah Berdiri Sendiri Dengan Rahmat Mu Ya Allah Tolong Lah Hambamu Jadi Kalau Kita Dihadapkan Problem Berat Panggil Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Itu Yang Disontohkan Rasulah Bapak Ibu Yang Gimeliyakan Allah Jadi Tauhid Bukan Sebatas Perkara Din Yang Dibahas Dalam Kitab-kitab Akidah Dan Tauhid Semata Tauhid Memiliki Kaitan Erat Dengan Perkara Ibadah Secara Luas Perundang Undangan Ahlap Fikrah Pemikiran Sain dan Teknologi Peradaban Bahkan Media Mas Artinya Kesimpulannya Tauhid Berkaitan Erat Dengan Seluruh Lini Kehidupan Umat Manusia Sehingga Muslim Yang Bertauhid Sejati Itu Adalah Muslim Yang Mengamalkan Islam Secara Kafah Itulah Muslim Yang Bertauhid Sejati Sebagaimana Allah Perintahkan Surah Al-Baqarah Ayat 108 A'udh Bila Saitan Rajim Ya Ayuh Alladina Aman Dakhulu Fis Silmi Kafah Wala Tat Tabi Khutwati Syaitan Innah Hulakum Adu Mubin Hai orang-orang Yang beriman Masuklah Kedalam Islam Menyeluruh Totalitas Wala Tat Tabi Khutwati Syaitan Jangan Kamu Ikuti Langkah Langkah Syaitan Innah Hulakum Adu Mubin Karena Syaitan Itu Musuh Yang Nyata Bagimu Jadi Barang Siapa Yang Tidak Memahami Tauhid Yang Merupakan Inti Daripada Ajaran Din Islam Ini Maka Sebenarnya Ia Tidak Memahami Din Agama Ini Meskipun Ia Mengaku Mempelajari Ilmu Ilmu Yang Banyak Sebagaimana Allah Tegaskan Dalam Surah Nah Ayat 36 Sesungguhnya Kami Mengutus Rasul Bada Setiap Umat Ini Sembahlah Allah Saja Tauhidkan Allah Dan Jauhilah Tauhid Jadi Tugas Nabi Dan Rasul Ngajak Mentauhidkan Allah Dan Artinya Apa Bapak Ibu Yang Muliakan Allah Tauhid Kita Itu Baru Sah Di Adapan Allah Kalau Kita Sudah Menjauhi Tauhid Oleh Karena Itu Allah Tegaskan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 256 Lanjutan Ayat Itu Jadi Barang Siapa Yang Kafir Kofur Ingkar Kepada Tauhid Kemudian Beriman Kepada Allah Mentauhidkan Allah Dalam Segala Aspek Kehidupan Maka Semuanya Kata Allah Dia Berpegang Pada Buhul Tali Yang Kuat Apa Kira Kira Buhul Tali Yang Kuat Itu Kalangan Mufasir Alih-alih Tafsir Menafsirkan Buhul Tali Yang Kuat Itu Kalimah La Ilaha Illallah Itu Buhul Tali Yang Kuat Allah Berikan Jaminan Lang Fisa Malaha Tidak Akan Putus Wallahu Samin Alim Dan Allah Makan Dengan Laki Maha Mengetahui Jadi Bapak Ibu Yang Dimuliahkan Allah Jangan Mengaku Bertauhid Bila Tidak Kafir Kepada Tauhid Jadi Tauhid Kita Itu Baru Sat Kalau Kita Sudah Kafir Kepada Tauhid Nah Saya Tanya Setan Itu Mentauhid Kepada Allah Setan Setan Mentauhid Kepada Tauhid Setan Mentauhid Kepada Allah Makanya Kenapa Allah Tegaskan Dari Surah Al-Baqarah 256 Tauhid Kita Itu Baru Sah Kalau Kita Sudah Kafir Kepada Tauhid Ini Kalau Kalau Sekarang Masuk Kategori Pembahasan Islam Islam Kalau Konteks Orang Sekarang Stigmanya Islam Radikal Islam Radikal Kalau Kita Sudah Bahas Seperti Ini Langsung Kita Akan Diberi Stigma Oh Ini Islam Radikal Kalau Saya Pribadi Ya Saya Islam Radikal Apa Ramah Terdidik Dan Berakal Benar Radikal Itu Singkatan Dari Ramah Terdidik Dan Berakal Jadi Kalau Kita Diberi Stigma Oleh Orang Kafir Kamu Radikal Iya Saya Radikal Ramah Terdidik Dan Berakal Jangan Terus Hanya Ketika Orang Kafir Ngasih Stigma Radikal Terus Mengkeret Langsung Jengot Dicukur Kelimis Ketakutan Jangan Yang Sunnah Ditinggalkan Akhir Naudzubillah Naudzubillah Minyari Bapak Ibu Yang Dimeryakan Allah Ulama Ulama Ahlus Awal Jamaah Ketika Membahas Tawgut Jenis Tawgut Itu Banyak Tapi Diringkas Oleh Ulama Ahlus Awal Jamaah Ada Lima Tawgut Yang Pertama Ranking Pertama Syetan Ini Dia Selalu Goda Umat Manusia Untuk Mengajak Beribadah Kepada Selain Allah Syetan Makanya Kan Jangan Kalian Ikuti Langkah Langkah Syetan Karena Syetan Itu Musuh Yang Nyata Sampai Rasulullah Sallallahu Wala Wala Sallam Ngasih Kabar Kepada Kita Umat Kalau Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Ini Hadis Sahih Setan Itu Bisa Masuk Ketubuh Kita Itu Lewat Aliran Darah Bapak Perlundang Kita Bahas Kurikulum Fitinya Setan Perlu Perlu Ya Kurikulum Jadi Setan Itu Punya Kurikulum Fitinya Tidak Kita Ini Kurikulum Fitinya Setan Namanya Iblis Ketika Allah Perintahkan Pada Dia Untuk Menyembah Untuk Menyembah Nabi Adam Dia Tolak Allah Marah Langsung Allah Memberikan Sebutan Iblis Jadi Tujuan Dan Misi Iblis Itu Adal Menyesatkan Umat Manusia Dia Minta Tangguh Ya Allah Beri Tangguh Kami Kami Juga Kepingin Punya Jamaah Ya Allah Jadi Ternyata Tidak Hanya Kita Yang Kepingin Punya Banyak Jamaah Ternyata Setan Juga Kepingin Punya Jamaah Namanya Jamaah Saitonia Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Bahkan Sampai Nanti Ketika Menghadapi Sakratul Maut Ketika Kita Menghadapi Sakratul Maut Itu Setan Akan Mewujud Seperti Orang Tua Kita Untuk Menghipnotis Kita Supaya Kita Ghoflah Lalai Dari Kalimah La Ilaha Ilallah Bahkan Ketika Menghadapi Sakratul Maut Kita Haus Setan Akan Mengulurkan Air Supaya Kita Ghoflah Lalai Dari Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Oleh Karena Itu Kenapa Rasulullah Perintahkan Kalau Orang Tua Kita Keluarga Kita Tetangga Kita Kawan Kita Menghadapi Nazak Sakratul Maut Rasulullah Perintahkan Kalau Rasulullah Sallallahu Lakinu Mautakum An La Ilaha Ilallah Talkinkan Bimbinglah Di Telinga Sebelah Kanan Orang Yang Sedang Sakratul Maut Orang Yang Sedang Nazak Dengan Kalimah Tauhid La Ilaha